Peredaran vaksin palsu di Samarinda Instansi terkait jika menemukan vaksin yang mencurigakan Pada seluruh kader-kader PKK tentunya Sekota Samarinda pada khususnya Mari kita mewaspadain, bekerjasama dengan baik Apabila diketemukan barangkali ada tubel atau kemasan Atau vaksin, apapun bentuknya yang rasanya tidak layak Atau janggal untuk diberikan kepada anak-anak kita Maka stop dulu, konsultasikan dengan baik Sehingga vaksin yang diberikan kepada anak-anak Betul-betul vaksin yang secara yuridis agak legal bagi kina sedita Kekhawatiran Ibu Puji ini memang beralasan Karena adanya kasus vaksin palsu tersebut Berdampak pada kekhawatiran seorang ibu Untuk melakukan vaksin bagi anak balitanya Padahal vaksin ini amat penting untuk kekebalan tubuh Terhadap penyakit atau imun bagi anak Agar aman dari vaksin palsu Para ibu disarankan untuk melakukan vaksin di puskesmas dan posyandu Yang gratis tanpa biaya Dari Samarinda, AMI NH memberitakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih